Bagaimana saudara bertindak jujur, adil, dan benar kepada sesama? Hope for today terambil dari Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Masih dari pasal 17, kitab Amsal. Ayat hari ini tidak hanya berbicara mengenai konteks ruang pengadilan, tetapi juga kepada kita secara pribadi. Pernahkah saudara menjumpai orang-orang yang memutarbalikan kenyataan demi membenarkan dirinya? Dan pada saat yang bersamaan ingin menghancurkan hidup orang lain? Pastinya saudara merasa tidak nyaman dan ingin langsung bertindak, bukan? Dan jika ini terjadi pada diri saudara sendiri, apakah yang saudara rasakan ketika melakukan hal yang benar, tetapi orang-orang tertentu justru melaporkan saudara melakukan hal yang salah? Atau bagaimana perasaan saudara ketika hasil karya tangan saudara sendiri ternyata diakui oleh orang lain di hadapan atasan saudara atau kepada orang banyak, kaya lah umum, sebagai hasil karyanya sendiri? Melihat saja perlakuan seseorang kepada orang lain sangat menyakitkan. Apalagi itu terjadi pada diri saudara sendiri. Ya, ayat hari ini menyebutkan respon dan posisi Tuhan ketika melakukan tindakan membenarkan kejahatan dan menyalahkan kebenaran. Secara terang-terangan, Tuhan menyatakan bahwa kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Sikap ini bisa saja dilakukan seseorang dan lainnya atau diri kita adalah korbannya. Bisa saja ini dilakukan oleh kita tanpa disadari dan orang lain yang menjadi korbannya. Tentu jika kita adalah korbannya. Apakah yang harus kita lakukan? Satu hal saja adalah menyerahkan segala perkara ini di tangan Tuhan. Ia maha adil, ia maha tahu. Ia tahu bagaimana bertindak untuk keadilan bagi kita. Tetapi bagaimana ketika kita sebagai pelaku. Satu hal juga yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ia maha pengampun, ia sedia memulihkan kita dan membentuk kita kembali. Amsal hari ini adalah peringatan bagi pribadi yang suka memutarbalikan kenyataan dengan membela yang jahat dan menyalahkan yang benar. Amsal hari ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk harus berani membela ketidakadilan dan hal-hal yang tidak benar. Walaupun korban ketidakadilan ini tak berdaya, jangan lupa ada Allah yang menjadi pembela. Hukuman Allah tidak akan luput bagi orang-orang yang gemar memutarbalikan kenyataan. Bagaimana kita, bagaimana kita bertindak jujur, adil, dan benar kepada sesama? Ayat hari ini memberikan motivasi yang kuat sekaligus amaran kepada kita semua. Harapan terbaik hari ini adalah mengajak kita memahami dan memenuhi rencana Tuhan bagi diri kita masing-masing. Dengan pribadi-pribadi, dengan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, adil, benar, takut akan Tuhan, takut membuat dosa, membenci praktik, dan tindakan membenarkan kejahatan dan menyalahkan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firmanmu melalui amsal hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Untuk pemirsa yang mendengarkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam anakmu Yesus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saja Saudara berada, Saudara boleh dikuatkan, ditegukan, diberkati oleh Tuhan melalui rendungan Hope for Today.